Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya dalam program Binmas On Air Kali ini kita akan belajar banyak dari Pak Babin Alhamdulillah telah hadir bersama kita Tamu spesial Beliau adalah salah satu Anggota Polri Yang dikedepankan Dalam rangka pemelihara keamanan Dan ketitipan masyarakat Beliau adalah seorang Babin Kamtibmas Hadir bersama kita Brigpol Deni Pradityoputro Apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat Sehat ya? Luar biasa Babin Kamtibmas Desa Kalidawir Polsek Kalidawir Tulung Agung Waduh Gimana? Rasanya jadi Babin gimana? Sejak kapan jadi Babin? Saya Jadi Babin Sejak Tahun 2019 Desember Sampai sekarang Sekitar 2 tahun setengah Oke 2 tahun setengah jadi Babin Sebelum jadi Babin Jadi apa? Sebelumnya saya dari Lalu Lintas Lalu Lintas Siap Bintara Tilang Bintara Tilang Waduh Biasa di jalan Nilang orang Sekarang harus Belusukan ke kampung-kampung Ke desa Untuk Membina masyarakat Apa yang berubah? Yang berubah dalam Kita melakukan Berhadapan dengan masyarakat Dengan Sabar Beda sekali dengan Lalu Lintas itu Kita itu Kadang berpertenturan Kalau jadi Babin Kapti Mas Kita itu Usah Menjadi sabar Menjadi Contoh Memberikan Contoh Yang terbaik Bagi masyarakat Agar Kapti Mas Di desa Aman Oh gitu Kalau dilantas Wah banyak sekali Benturan Namanya juga Pelanggaran Lalu Lintas Itu Pasti Banyak Kita menindak Kita akan Dilihat juga Dari sisi negatifnya Gak menindak Pelanggaran adalah Awal dari Kecelakaan Lalu Lintas Tapi kalau jadi Babin Pak Babin Dihadapkan Dengan satu Masalah yang unik Satu tantangan Yang unik Harus diawali Dengan sabar Harus bisa Menyesuaikan diri Dengan lingkungan Oke Luar biasa Itu pengalamannya Awal-awal jadi Babin Minggu pertama Itu Gimana Setelah saya Dimutasi itu Saya jadi Babin Masa bingung 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 sekali Karena Beda sekali Kalau di lapangan Kita di jalan Kalau kita Langsung berhadapan Dimana masyarakat Beda sekali Beda ya Mungkin kalau di Lalu Lintas Bisa dengan orang lain Bisa dengan kesatuannya Ada komandannya disitu Tapi kalau jadi Babin Pak Babin sendirian Disitu Ngurusin masyarakat Siap Betul-betul kita Dipaksa Nyemplung ya Langsung Langsung Berhadapan Kita malah Istilahnya Memberi contoh Masyarakat Itu Dipaksa jadi Dewasa Dewasa Oke Tinggal dimana Di desa itu Atau jauh Saya Ditinggal di kotanya Tinggal di kota Berapa Menit Atau berapa jam Jaraknya Jarak dari rumah Sama Desa saya 16 Kalau Poseknya 13 Kilo Oke Keluarga Keluarga Di Apa namanya Keluarganya tinggal Di kota Yang lain Terus Pernah Apa namanya Nginep di desa Binaannya Karena Wah Sudah malam Gak bisa pulang Terus Ada kegiatan Besok pagi Ada Itu Waktu ada Kegiatan Siaga Kalau di Kalidawir itu Kebanyakan Kegiatan Masyarakatnya Itu adalah Peguruan Silat Silat Oke Sabtu Minggu Itu kita Stand B Sabtu Minggu Pasti Itu adalah Puncak-puncaknya Kegiatan Masyarakat Khususnya Silat Apa yang dikerjakan Itu Oleh Rekan-rekan Di perguruan Itu Kalau Sabtu Minggu Itu Biasanya Ada Kegiatan Pembinaan Warga Baru Pembinaan Warga Baru Siap Mereka Masuk Murid Baru Di Apain Itu Biasanya Dilatih Biladiri Terus Di Adakan Selamatan Itu Baru Langsung Dilantik Sama Ketua Ranting Atau Cabang Tulungagung Baik dari Perguruan silat Esatratek Atau Kerasakti Disana Ada Banyak Perguruan Kerasakti Cepaka Putih Pak-Pak Bin Sendiri Apa Perguruan apa Saya tidak mengikuti Tidak mengikuti Kita Langkah seribu Netral Saya Setiap Ada Kegiatan Saya Kan Kalau Pagi Sebagai Gabin Ke Rumah Petua Pencak silat Mengenai Nimbuan Dalam Raka Antisipasi Kalau Setelah Ada Kegiatan Itu Pasti Konvoy Di jalan Oh Kalau Habis Pelantikan Habis Pengukuhan Itu Keliling Keliling Itu Suatu Tradisi Atau Diwajibkan Atau Spontan Keliling Itu Gimana Itu Suatu Tradisi Sudah Karena Kalau Nanti Kita Tidak Mengantisipasi Kalau Ada Warga Yang Lain Terutama Warga Nusa Sama Esatrate Pasti Bentrok Oh Gitu Beda Perguruan Mesti Itu Akar Masalah Itu Tidak Adakah Misalnya Komitmen Dari Masing-masing Perguruan Untuk Tidak Melakukan Itu Atau Kalau memang Konvoy Atau Iring-iringan Akan Menjadi Penyebab Konflik Apakah Ada Komitmen Dari Kedua Belah Pihak Untuk Tidak Melakukan Itu Biasanya Dari Posek Melawi Babin Kapit Mas Bersama Pak Kaposek Sama Kan Pinter Mengakukan Deteksi Dini Pengalangan Terhadap Ketua Peguruan Masing-masing Puncak silat Itu Kita Grundingkan Sepakati Bila mana Nanti Melanggar Kita Lanjutkan Ke proses Hukum Siapapun Yang Mendukung Yang terlibat Yang Ikut Berperan Di dalam Konflik Itu Atau Perselisian Itu Atau Perkelahian Itu Tidak Ada Alasan Tindakan Hukum Yang Harus Dilaksanakan Kita Harus Tegas Sudah Atensi Bapak Kapores Sudah Atensi Dari Bapak Kapores Oke Luar Biasa Jadi Pak Babin Tiada Henti Mengimbau Keseluruh Perguruan Silat Yang Ada Pengurus Pengurus Serta Murid-murid Untuk Senantiasa Taat Hukum Boleh Kita Bangga Dengan Seragam Kita Dengan Perguruan Kita Tetapi Tetap Kita Harus Saling Menjaga Ketertiban Saling Menghormati Antar Perguruan Antar Perguruan Jadi Itu Rutin Tiap Sabtu Minggu Udah Pasti Kita Siaga Ada Standby Di Pores Ada Dalmas Sama Di Posek Pasti Ada Biasanya Kalau Ribut Itu Gimana Kelahi Atau Tauran Di Kampung Apa Itu Biasanya Kalau Terutama Itu Pakai Baju Hitam Yang Ada Tulisannya PN Atau ESA Kalau Ketemu Perguruan Lain Saling Mengholok Oh Pakai Baju Kebesaran Masing Masing Kalau Ketemu Sama Perguruan Yang Lain Ejek Ejek Siap Oh Gitu Akhirnya Dia Menyerbu Menyerbu Itu Seniornya Atau Gurunya Bagaimana Mungkin Tidak Menganjurkan Itu Kali Untuk Mengantisipasi Itu Kita Sejauh Jauh Hari Kalau Ada Giatan Kita Langsung Mendatangi Ketua Peguruan Itu Ingat Tolong Jangan Anu Langsung Karena Kita Waktu Ada Kegiatan Itu Harus Ada Panitianya Yang Ikuti Biasanya Gabungan Dengan Koramel Prosek Sama Panitia Peguruan Silat Itu Pasti Kita Ajak Menantisipasi Bila Ada Benturan Langsung Panitia Terjun Melereh Gitu Oke Jadi Tiap Minggu Sudah Bisa Kebaca Kalender Yang Terjadi Itu Apa Dan Itu Harus Diantisipasi Sejak Di Patroli Pengamanan Di Jalur Jalur Yang Biasanya Convoy Itu Sudah Disiapkan Oleh Polsek Mumpun Polres Tiada Nanti Pak Babin Terus Mengimbau Kepada Pengurus Mumpun Perguruan Agar Tidak Apa Namanya Terjadi Pergesekan Terjadi Pergesekan Tapi yang Namanya Anak Muda Wah Saya Naik Kelas Saya Dikukuhkan Saya Menjadi Pendekar Misalnya Itu kan Pasti Ada Apa Satu Pendekatan Yang Harus Dilakukan Pernah Ngumpulin Adik-adek Pesilat Pesilat Itu Untuk Bicara Atau Digabungkan Macam-macam Perguruan Bikin Satu Kegiatan Bersama Pernah Pernah Setiap Menjelang Kegiatan Biasanya Saya Kumpulkan Bersama Kaposek Sama Pak Kanit Intel Itu Pembinaan Untuk Antisipasi Bila ada Pergesean Bentuknya Apa tuh Pembinaannya Pembinaannya Itu Istilahnya Kita Pendekatannya Cangkruan Biasanya Ngopi bareng Ngopi bareng Biar mereka Apa ya Kenal Satu sama lain Sering-sering Ketemu Maka Sudah jadi kawan Jadi besok Tidak Pendekatannya Kita melalui Yang Terkenalkan Tulung Agung Ngopi bareng Nah itu Istilahnya Kita Pendekatnya Dengan Ketua Dan Panitianya Diajak Ngopi bareng Baru Kelar Oke Ada gak Misalnya Kegiatan Sosial Yang dilaksanakan Bersama-sama Dengan Perguruan Silat Gabungan Kita Bersihkan Selokan Misalnya Ada 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 Itu Biasanya Dilaksanakan Di Pasar Kejabakti Bersama Tiga Pilar Kecamatan Koramel Sama Kaposek Kegiatan Sosial Yang Pernah Dilaksanakan Oleh Pak Babin Banyak Banyak Apa aja Kegiatan Sosial Kegiatannya Saya Biasanya Kalau Hari Jumat Pagi Saya Koordinasi Dengan Pemerintah Desa Memberikan Bantuan Sosial Berupa Sembako Kepada Warga Yang Belum Mendapatkan Bantuan Dari Pemerintah Dan Masyarakat Lasia Dapat Dapat Dari Dari Sembakonya Itu Dari Saya Sesikan Sedikit Dari Gaji Saya Iya Wah Pak Babin Menyesikan Penghasilannya Untuk Dijadikan Sebagai Sembako Bagi Lansia Maupun Orang-orang Yang Membutuhkan Luar biasa Setiap Hari Setiap Bulan Berapa Kali Saya Lakukan Setiap Bulan Dua Kali Satu Bulan Dua Kali Sasarannya Sudah Jelas Ada Ya Saya Setiap Mau Menjelang Hari Jumat Saya Koordinasi Dengan Komunitas Desa Terutama Pak Kasun Pak Cari Saya Minta Data Warga Yang Kurang Mampu Atau Tatsia Yang Sakit Menahun Itu Saya Pasti Kirimi Untuk Data-datanya Berarti Saya Memberikan Bantuan Sosial Saya Bagi Per Dusun Per Dusun Bentuknya Apa Sembako Sembako Beras 5 Kilo 5 Kilo Untuk Bantu-bantu Mereka Siap Pak 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 Bagi-bagi Itu Pak Motor Pirsah Itu Ada Ada Gambarnya Beliau Lagi Bagi-bagi Kalau ada Tampil Ada Waktu Ditayangkan Waktu Penghargaan Ada Waktu Mengasihkan Biasa Ada Oke Apa Yang Pak Mabin Inginkan Dari Kegiatan Sosialnya Itu Apa Yang Diharapkan Apa Tujuan Saya Untuk Membagi-bagikan Sempaku Itu Apa Sih Karena Kan Sebeb Bapin Langsung Terjun Di Masyarakat Dan Saya Harapkan Sebeb Gajikan Untuk Masyarakat Dan Itu Kan Berguna Ya Bagi Ladang Ibadah Kita Ladang Ibadah Rezeki Kita Gak Sebagian Dari Kita Bagi Yang Lain Luar Biasa Jadi Apapun Yang Kita Terima Rupanya Belum Tentu Semuanya Memang Belik Kita Ada Bagiannya Punya Orang Lain Maka Dari Pak Babin Melakukan Kegiatan Bantuan Sosial Untuk Katakanlah Berbagi Dengan Masyarakat Lain Yang Membutuhkan Luar Biasa Oke Kemarin Pak Babin Dapat Dapat Penghargaan Dari Kapolda Kalau Tidak Salah Siap Kategori Apa Deteksi Dini Kategori Deteksi Dini Iya Di dalam Dunia Binmas Kita ada Yang namanya Binmas Online System Sistem Di dalam Di dalam Jaringan Untuk Mengelola Tugas Tugas Binmas Salah Satunya Adalah Fitur Deteksi Dini Dan Pak Babin Ini Adalah Salah Satu Babin Yang Memiliki Rekam Atau Memiliki Laporan Deteksi Dini Terbanyak Ataupun Teraktif Maka Daitu Mendapatkan Penghargaan Dari Bapak Kapol Jawa Timur Beberapa Waktu Lalu Bisa Diceritakan Kenapa Harus Peduli Memberikan Informasi Kepada Sistem Atau Kepada Pimpinan Melalui Deteksi Dini Kenapa Karena Informasi Itu Sangat Penting Untuk Kita Karena Informasi Yang Dari Masyarakat Malaupun Itu Baik Lalu Jelek Tetap Kita Terima Untuk Antispasi Gangguan Kaptik Mas Di Wilayah Kaidawir Oke Mau Baik Mau Tidak Baik Apapun Informasinya Karena Pak Babin Ada Di Tengah Masyarakat Keliling Ketemu Orang Dengar Kiri Dengar Kanan Apapun Yang Diterima Babin Babin Input Di dalam Sistem Itu Karena Pak Babin Paham Dan Yakin Apapun Yang Di Input Itu Pasti Berguna Oleh User Untuk User Maupun Pembina Fungsi Atau Pimpinan Luar Biasa Ya Kalau Semua Babin Kam Timas Memiliki Semangat Seperti Ini Kita Punya Begitu Banyak Babin Kam Timas Di Seluruh Pelosok Desa Insyaallah Semua Informasi Akan Bisa Tertampung Dan Bisa Dianalisis Oleh Sistem Juga Akan Bisa Menjadi Bahan Pertimbangan Ataupun Kebijakan Dari Pimpinan Dalam Rangka Mengelola Kam Timas Yang Jauh Lebih Baik Lagi Ini Bagus Deteksi Dini Kira-kira Dari Sekian Banyak Deteksi Dini Mana Yang Paling Banyak Kelasnya Apa Namanya Kelompoknya Deteksi Dini Tentang Apa Biasanya Biasanya Saya Yang rutin Kegiatan Masyarakat Itu Paling Utama Hajatan Hajatan Karena Hajatan Itu Atensi Banyak Yang Dumas Kegiatan Hajatan Itu Terlalu Berlebihan Tidak Sesuai Prosedur Kayak Kemarin Dikalibatur Daerah Pantai Sini Itu Terdapat Dia itu Ijin Keramaian Hajatan Dilanjutkan Camposari Ternyata Bukan Camposari Payang Kulit Nah Beda Dengan Ijinnya Iya Ijin Tidak Sesuai Dengan Prosedur Waktunya Juga Bablas Bablas Akhirnya Menjadi Dumas Sampai Ke Pores Menjadi Aduan Masyarakat Sampai Ke Pores Terakhirnya Babin Berkondisi Dengan Pak Camat Pak Dan Ramel Pak Kaposek Untuk Mengantisipasi Dumas Itu Akhirnya Untuk Perizinnya Dikembalikan Di Perbaiki Bahwa Ada Kegiatannya Tidak Sesuai Dengan Ijinnya Ditegur Ditegur Kemarin Dan dijadikan Pelajaran Untuk yang lain Untuk tidak Tidak melaksanakan Itu Artinya Kalau izinnya Itu Sudah Itu Jamnya Jam segitu Selesai Jam segitu Karena kita Tidak pernah tahu Apa yang bakal terjadi Kalau Ijinnya Dilanggar Ususnya Kerumunan Manusia Itu Pasti Banyak Risikonya Tapi Kalau untuk Pengamanan Sudah Siap Ada yang Ijin Mengajukan Kegiatan Pasti Polsek Sudah Menyiapkan Pengamanan Hanya tugas Seorang Mbak Bin Itu Lebih Dalam Lagi Mengingatkan Yang Punya Hajat Seperti Itu Jadi Kegiat Masyarakat Itu Lebih Banyak Di Hajatan Selain Itu Dari Disana Ada Dua Puskespas Ada Dua Puskespas Vaksinasi Oh Vaksinasi Kecuali Hari Minggu Gimana Di desanya Sudah berapa Persen Tapi Semua Sudah 100% Kemarin Desa saya 70% 70% Siap Untuk Kemarin Yang Ditargetkan Kan Latsia Karena Banyak Latsia Yang Belum Dosis Satu Dihakbatkan Karena Sakit Oke Jadi Agak Sulit Ya Sulit Untuk Mengejar target Itu Sulit Sulit Oke Tapi Secara umum Covid Di Desanya Sudah Ikut Terkendali Ya Masyarakat Sudah 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 Mulai hijau Sudah Mulai hijau Wah Luar biasa Semua Perekonomian Sudah mulai Mengeliat lagi Masyarakat Tapi tetap Tetap Ingatkan ke Masyarakat Protokol Kesehatan Paling tidak Masker Dan kita Sudah Vaksin Paling tidak Vaksin Yang Kedua Syukur-syukur Sudah bisa Booster Itu Terus Digelorakan Baik Ada Nggak Terkait Deteksi Dini Hal-hal Yang Sifatnya Sangat Apa Namanya Urgen Urgen Ataupun Sangat Mendalam Contoh Seperti Radikalisme Terorisme Dan sebagainya Itu Ada Nggak Yang pernah Dilaporkan Ini Kalidawir Belum Ada Belum Ada Cuma Yang Bikin Atensi Perguruan Silat Untuk Sementara Oh itu ya Kalau yang Menjadi Atensi Di Kalidawir Saat ini Hanya Mengantisipasi Konflik Antar Perguruan Silat Sama mungkin Yang tadi Keramaian Keramaian Hajatan Masyarakat Paling rawan Sekali Posisi Desanya Ini Jauh Dari Ibu Kota Tulungagung Jauh Sekitar 16 Kilo Jadi Kalau ada Yang hajat Itu Sudah Hiburan Sudah Hiburan Betul Masyarakat Ini Semua Menjadi Babin Di sana Tentunya Door To door Dilaksanakan Siap Ketuk Pintu Tiap Hari Tiap Saat Sudah Semua rumah Dikunjungi Sebagian Saya Sudah Berkunjung Karena Kan Dari Bapak Lurah Sampai Pengsunan Bentara Enak Kita Koordinasi Kalau Kegiatan Sambang Sama-sama Ikut Rame-rame Kompak Tiga pilarnya Kompak Kompak Alhamdulillah Sambangin Ke rumah-rumah Sebisa mungkin Warung Ke warung Yang lagi Ngumpul Datangin Warga Masyarakat Sana Apa Yang Khas Di Desanya Mungkin Apa Ada Aktivitas Yang Khas Yang Tadi Perguruan Silat Mungkin Ada Aktivitas Apa Yang Di Masyarakat Kalidawar Itu Kebanyakan Tradisi Itu Ngopi Ngopi Maka Dari Itu Tadi Acaranya Ngopi 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 Rokok Itu Di CT Sama Ampas Ngopi Oh Begitu Itu Rasanya Apa Itu Ada Di Sana Ada Kopi Kas Tulung Agung Oh Itu Khas Sambil Ngopi Rokokan Itu Oke Dan Disitu Pak Babin Bisa Masuk Ikutan Jadi Cangkruan Ataupun Ngopi Bareng Sama Mereka Ngobrol Sana Sini Nanya Mungkin Ada Masalah Apa Bisa Kita Selesaikan Kita Biasanya Sharing Ada Keluh Keluh Apa Itu Biasanya Banyakan Itu Anak Muda Masih Pelajar SMA SMP Di sana Kalau Usia Yang Sudah 25 Itu Jarang Di sana Banyakan Kalidawir Warung Kopi Sebagian Besar Usahanya Warung Kopi Warung Kopi Wah Kapan Kapan Kita Bikin Talk Show Di sana Sama Teman Teman Di Desa Kalidawir Sama Ngopi Bareng Kita Ngobrol Apa Yang Bisa Kita Bahas Bersama Sama Keren Sekali Memang Ada Kebun Kopi Atau Gimana Di sana Sampai Kayaknya Ganrung Sama Kopi Di sana Karena Di sana Kas Sudah Tradisi Sudah Tradisi Sudah Tradisi Kalau Masyarakatnya Suka Ngopi Sama Nyede Nyede Keren Sampai Bapak Kapolres Itu Waktu Patroli Heran Tulung Agung Hebat Banyakan Usaha Warung Ekonominya Maju Oh Gitu Mereka Rata-rata Mandiri Dengan Itu Bagus Pak Babin Menggunakan Kearifan Lokal Itu Untuk Bersama Sama Masyarakat Untuk Memelihara Kam Timas Ngopi Mele'an Berarti kan Sis Kamling Gitu Kan Alangkah Ironis Desanya Hobi Ngopi Tapi Sis Kamling Nggak Jalan Kan Percuma Sambil Mele'an Sambil Ronda Malam Kembali Ke soal Tugas Babin Sekarang Ini kan Kita ada Pemantauan Minyak Goreng Ada PMK Kemarin Ada Covid Belum Lagi Nanti Yang lain-lain Ditambah Yang Pencaksilat Narkobanya Tambah Lagi Radikalisme Kita Nggak Boleh Apa Terus Jaman Sekarang Mulai Ada Bola Lagi Supporter Bola Lagi Itu Beberapa Isu Yang Pasti Akan Terjadi Di Jawa Timur Nah Dari Sekian Banyak Yang Saya Sebutkan Tadi Kemudian Ada Perintah Pak Babin Merasa Wah Kebanyakan Tugas Saya Saya Lagi Ngurusin Ini Ini Lagi Belum Selesai Ini Lagi Apa Ada Perasaan Kayak Gitu Pak Babin Kalau Tugas Tapi Kita Biasakan Untuk Ada Kemauan Kemauan Sabar Dalam Tugas Dan Kemarin Saya Barusan Survei Sama Komunitas Desa Langsung Disana Ada Pasar Dua Satu Kecamatan Pasar Dua Agen Minyak Goreng Ada Dua Oke Alhamdulillah Disana Harga Minyak Masih Stabil Dari Harga Mulai 14.000 Sampai 15.500 Per liter 14.000 Per liter 15.500 Per kilo Per liter Masih ada Situ Dan Kemarin Juga Sore Langsung Saya Ke Warga Binaan Mengecek Untuk Sapi-sapi Yang mempunyai PMK Sosialisasi Memberikan Blosur-blosur Blosur Pamplet Keliling Jadi Bapak Ibu Ini Gijalah sapinya Kalau terjadi Begini-begini Siap Jadi Banyak tahu ya Bapak Bin Siap Jadi banyak tahu Disana tuh Kebanyakan Peternak Oh disana Peternak Sudah benar Pak Babin Fokus ke PMK Juga itu Karena Disana Banyak Tenak Kasus PMK Disana Banyak Gak Yang Kena Untuk Wilayah Kedawir Sementara Masih Nihil Nihil ya Masih aman Sehat Semua Belum ada Gejala Tapi begitu ada Gejala Sudah tahu ya Bagaimana Cara bertindaknya Dinas tempat Mungkin Peternir Atau apa Di tempat Ada Dokter hewan Ataupun Tenaga kesehatan Sudah ada Untuk kemarin Kan sudah Waktu Musawarah Desa Sudah menyampaikan Imbuan Dan sosialisasi PMK Dan untuk Mendata Warga Yang mempunyai Ternak Sapi Berarti sudah ada Database-nya Gampang ya Kalau ada apa Langsung Sini Melokalisirnya Juga Mudah Ini Hati-hati Menjelang Kurban Tapi Kalau sehat Kayak tadi Tidak ada Gejala Tidak ada Kasus Di Desa Kalidawir Aman Kurban Bisa aman Orang bisa Hati-hati Aja Kalau Ada Gejala Langsung Diantisipasi Bagus Ada Musawarah Desa Seluruh Dina Stakeholdernya Langsung Mengajak Masyarakat Memberikan Imbauan Atau Sosialisasi Bagus Sekecil Apapun Masalah Tapi Kalau bisa Diselesaikan Secepat Mungkin Dan Sekecil Lingkup Desa Maka Akan Mudah Jangan Nunggu Sampai Luas Jadi Kerasan Di Desa Kalidawir Alhamdulillah Saya kerasan Dua tahun Setengah Diterima Sama masyarakat Alhamdulillah Diterima Apa Hal Yang unik Pada saat Membina Masyarakat Disana Mungkin Ada Satu Cerita Yang unik Yang Mungkin Suka Duka Atau gimana Selama Jadi Babin Dua setengah Dua setengah Tahun Saya Dua Babin Itu Banyak Masyarakat Kadang Kita Sambang Kadang Takut Takut Ada apa Pak Babin Tiba-tiba Datang Saya Dabung Tidak ada Apa-apa Saya Sambang Itu Sama Permintah Desa Kadang Saya Ngajak Kasun Kadang Babin Saya Sambang Kaget Mungkin Pikirnya Mau Nangkep Tapi Kalau Sudah Kenal Kalau Sudah Sering Oh Ini Program Rutinnya Pak Babin Datang Nyambang Berarti Peduli Daripada Mereka Ada Masalah Larinya Ke Posek Jauh Sekarang Ada Babin Datang Ke rumah Orang Begitu Babin Datang Nanti Masyarakat Bisa Ngobrol Banyak Tentang Apa Saja Ya Enggak Berarti Datang Langsung Mendengarkan Informasi Dari Masyarakat Siap Kemarin Kan Saya Punya Ide Dari Atensi Dari TR Kaitannya Dengan Stiker Himboan Dengan Kartu Nama Kemarin Saya Diposeks Sebagai Setab Babin Captive Mas Saya Mengadakan Stiker Setiap Desa Saya Berikan 10 Kartu Nama Ada Gangguan Captive Mas Segera Hubungi Yang Bersangkutan Rumah Warga Saya Tempel Semua Tempel Semua Jadi Masyarakat Sudah Tahu Apa Yang Terjadi Sesuatu Itu Bagus Jadi Babin Captive Mas Betul-betul Dekat Dengan Masyarakatnya Dan Masyarakat Mudah Menghubungi Babin Yang Paling Penting Ketika Masyarakat Menghubungi Pak Babin Maka Pak Babin Bisa Segera Hadir Di Tengah Masyarakat Harus Siap Terus Maka Konsepnya Cuma Satu Kuncinya Untuk Pak Babin Sehat Kalau Babin Sehat Insyaallah Dipanggil Kemanapun Kapanpun Juga Bisa Luar Biasa Kita Belajar Banyak Dari Pak Babin Kali Ini Beliau Mengajari Kita Pengalaman Bagaimana Menyelesaikan Masalah Terkait Gesekan Antar perguruan Silat Yang berbasis Anak-anak Muda Yang merasa Apa namanya Punya Kebanggaan Terhadap Perguruhannya Kemudian Juga Tentang Masalah-masalah Kegiatan Masyarakat Hajatan Yang menjadi Sebuah Ciri khas Di sebuah Desa Yang jauh dari Kota Bahwa Hajatan Itu adalah Segala-galanya Tapi Sukabablas Juga Tentang Peternakan Atau Tentang Sapi Juga Masih bisa-bisa Dikendalikan Ini Sebuah Pengalaman Bekerja Yang Bisa Dipelajari Oleh Seluruh Babin Kam Timmas Di Indonesia Sekali Lagi Atas Persasinya Saya ucapkan Selamat Terus Laporkan Semua informasi Yang menurut Pak Babin Perlu dilaporkan Sebagai Babin Dengan Produksi Deteksi Dini terbanyak Ataupun Teraktif Di Polda Jawa Timur Beliau Mendapatkan Penghargaan Dari Bapak Kapolda Sekali Lagi Terima Kasih Pak Babin Atas Kehadirannya Atas Pengalamannya Atas Sharingnya Nanti Kita Akan Berkunjung Ke desanya Ada Waktu Kita Lihat Bagaimana Pak Babin Di Lapangan Sekali Lagi Tetap Sehat Dan Tetap Semangat Salam Untuk Keluarga Dan Warga Desanya Disana Menjadi Polisi Yang Bertugas Di Desa Atau Kelurahan Alias Babin Kam Timas Ternyata Bukan Sekedar Soal Mengerjakan Tugas Rutin Ikhlas Dan Terpanggil Untuk Selalu Hadir Berbuat Dan Bermanfaat Bagi Masyarakat Adalah Kunci Saya Dirbimas Polda Jatim 813 Polda